Tadi malam aku tidak mampu bahkan untuk menyelesaikan surat Al-Fatihah sekalipun. Aku berhenti pada bacaan Iyakana'abudhu wa Iyakana'sta'in. Gak bisa maju-maju dari Iyakana'abudhu wa Iyakana'sta'in. Karena hatiku menjerit, ruhku menjerit bahwa aku sedang berbohong. Bibirku mengatakan Iyakana'abudhu. Wahai Allah, kepadamulah aku menyembah wa Iyakana'sta'in. Dan kepadamu kau minta pertolongan. Padahal aku tahu persis, di dalam hatiku ini masih ada yang lain selain Allah. Ini, ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skills School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Semoga sahabat juga semua selalu dalam keadaan sehat-sehat. Dan kita langsung saja sapa Ustaz kita? Ustaz Adi Warman Azwar Karim. Ustaz, Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia, ya Allah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Sehat selalu ya Ustaz. Ustaz. Oke, apa tema kali ini Ustaz? Nah, kita ingin lanjutin dikit cerita tentang kenikmatan sholat, bener ya. Waktu itu, ini tidak adanya dalam kitab Futuhat Makiyah. Ini tulis oleh Ibn Arabi, bener ya. Soalnya seorang muridnya Ibn Arabi, Itu mendatangi Ibn Arabi dengan muka yang ngantuk, muka yang pucat pasih. Sehingga gurunya ini bertanya, Kenapa kok jadi kayak orang kurang tidur gitu kok mukanya kok pucat pasih? Maka muridnya mengatakan, Tadi malam, dalam sholat-sholat malamku, Aku menghabiskan, menghatamkan, Quran. Satu malam main hajar. Kemudian gurunya mengatakan, Bagus, alhamdulillah, keren, keren, keren. Bisa hatam satu Quran dalam satu malam sholat-sholat malam. Kalau gitu, besok, cobalah baca lagi Quran itu di dalam sholat-sholat malamu. Tapi besok, bayangkan engkau membacanya di hadapanku. Jadi kayak kita ujian, bener gak? Kita kalau lagi latihan, maaf, bisa. Ujian kan jadi agrogi. Besoknya muridnya lapor lagi. Ya guru katanya. Aku tidak mampu menghatamkan Quran itu tadi malam. Aku hanya mampu menghabiskan, menghatamkan setengah Quran saja. Karena kalau di dalam didahapan guru kan bacanya jadi hati-hati pelan-pelan. Selamatnya ini gak habis satu. Gurunya mengatakan, Bagus. Kalau gitu, besok, cobalah di dalam sholat-sholat malamu itu, Engkau baca Quran dan engkau bayangkan di hadapanmu, engkau membaca Quran itu, di hadapanmu itu hadir sahabat-sahabatnya Rasulullah s.a.w. Yang dulu hidup barengan sama Rasulullah s.a.w. Yang langsung dengar Quran itu dari Rasulullah s.a.w. Maka muridnya lakukan lagi. Besoknya lapor lagi sama gurunya. Wahai guruku, aku tidak mampu menghabiskan separoh dari Quran. Aku hanya mampu menghatapkan sepertiga dari Quran tersebut. Gurunya mengatakan, Bagus. Kalau gitu, besok, coba engkau baca lagi Quran itu dalam sholat-sholat malamu. Bayangkan, engkau membacanya di hadapan Rasulullah s.a.w. Yang langsung mendapatkan wahyu itu dari Allah. Maka muridnya lakukan lagi. Besok lapor lagi sama gurunya. Wahai guruku, aku tidak mampu menghatapkan Quran kecuali hanya satu jus saja. Gak lebih dari satu jus. Yang di hadapan Rasulullah s.a.w. menunggu dia gak bisa. Gurunya tersenyum, Bagus. Coba nanti besok, coba baca lagi Quran itu. Dan bayangkanlah bahwa Jibril dan Rasulullah s.a.w. ada di hadapanmu. Jibril yang bawa Quran itu wahyu dari Allah. Rasulullah s.a.w. baca lagi. Dia lapor lagi sama gurunya. Ya guruku, tadi malam aku bahkan tidak bisa menghatapkan satu jus. Bagus, kata gurunya. Kalau gitu besok, coba engkau baca lagi Quran itu di dalam sholat-sholat malamu. Dan bayangkanlah engkau membacanya di hadapan Allah. Nah, ingat gak konsep ikhsan. Ikhsan adalah kita beribadah seakan-akan. Kita bisa melihat Allah. Kalau gak bisa, kata Rasulullah s.a.w. Kita membayangkan kita dilihat oleh Allah. Nah, udah. Dia baca lagi. Belesoknya dia lapor lagi sama gurunya guruku. Tadi malam aku tidak mampu bahkan untuk menyelesaikan surat Al-Fatihah sekalipun. Aku berhenti pada bacaan Iyakana'abudhu wa Iyakana'sta'in. Gak bisa maju-maju dari Iyakana'abudhu wa Iyakana'sta'in. Karena hatiku menjerit. Ruhku menjerit. Bahwa aku sedang berbohong. Bibirku mengatakan Iyakana'abudhu wa Iyakana'abudhu wa Iyakana'ubudhu wa Iyakana' tänau'atin. Dan kepadamu kau minta pertolongan. Padahal aku tahu persis. Di dalam hatiku ini, masih ada yang lain selain Allah ini, man. Jadi kita kalau udah bayangin Sholat kita bayangin Kata per kata Yang kita ucapkan itu Lalu kita bayangkan kita lagi berdialog dengan Allah Setiap kata yang kita ucapkan Allah jawab Itu iya karena Setahun aja berhenti men Gurunya mengatakan Bagus, bagus, bagus Kemudian umurnya ini Tiga hari kemudian meninggal dunia Inilah, ini yang namanya Hushu, ketika kita udah mampu Melakukan sholat Dan menghadikan Allah Dalam sholat-sholat kita itu Kita benar-benar merasa menjadi kecil Sekali, gak ada arti apa-apa Di hadapan Allah yang maha kuasa Yang maha luar biasa itu Itu yang menyebabkan Kita jadi keluk lidah kita Kita jadi, ya Allah Iya karena mudu, iya karena setahun Waduh Ngakunya kita menyembah Allah Tapi sebenarnya kita tahu Hati kita masih Tergoda oleh Hal-hal duniawi Back to it Alhamdulillah Semoga hal ini bisa menjawab Problema khusuk Di dalam sholat Yang dialami oleh para sahabat Dan juga termasuk saya Dan Ustadz ini ada Aduh Sahabat Kita ini Cukup sedih Tapi mungkin Mungkin Ustadz bisa secara Tasawaf menjelaskan ya Beliau itu Ibu danya sudah hampir 50 tahun Dalam keadaan gangguan jiwa Sehingga sekarang sudah umur 77 tahun Beliau ini Merindukan Nasihat dari Ibu danya Dan sekarang Tentunya gak bisa Sudah bertahun-tahun Dia menunggu bertahun-tahun Dia terus berdoa Demi kesehatan ibunya Bagaimana pendapatan Ustadz? Eh pendapatan Ustadz Bagaimana pendapat Ustadz? Ya Allah Luar biasa Luar biasa Keren banget Keren banget Pengabdian dan bakti Anak untuk ngurus nibunya Yang mendapat Cobaan seperti itu Daksat sekali Ini ada kisahnya Kita kisah aja dah Cerita Rasulullah Di zamannya Rasulullah Waktu itu Beliau sedang berjalan Menuju pasar Kemudian ada orang Lagi berkerumun Menurut Rasulullah Melihat Mendatangi kerumunan itu Dan bertanya Ada apa ini Kerampar rame-rame kerumunan ini Maka orang-orang yang hadir sana Mengatakan Ini ada orang gila Kan biasa tuh Kalau kita juga gitu Karena kalau ada orang gila Kita kerumunin Karena aneh kelakuannya Rasulullah Rasulullah melihat Dan mengatakan Orang itu Bukanlah orang gila Ini men Tapi Orang itu Sedang mendapat Cobaan dari Allah Sehingga akalnya Dihilangkan oleh Allah Nah ini Kalau itu sebabnya Dari murfikir Kalau orang gila itu Tidak dihitung Tindakannya Kalau orang gila Tidak dihitung Dosanya Pahalanya Tidak dihitung Kalau orang gila Kemudian Rasulullah Mengatakan Maukah engkau Kuberitahu Atau Taukah engkau Siapa orang gila Yang sebenarnya gila Al-majanun Hakkul Majnun Sahabat mengatakan Kami tidak tahu ya Rasulullah 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 Mengatakan Orang gila Yang sebenarnya gila Adalah orang yang sombong Berjalan di muka bumi Allah Melihat orang lain Dengan pandangan yang merendahkan Berjalan di muka bumi Allah Dengan angkuhnya Pada saat yang sama Orang ini Melakukan berbagai maksiat Ini Ini orang yang gila Sebenarnya gila ini Dia jalan di muka buminya Allah Kok bisa-bisanya dia sombong Dan memandang rendah orang lain Kok bisa-bisanya dia Sambil jalan di muka bumi Allah Sambil merasa bangga Angkuh Sombong Pada saat yang sama Melakukan berbagai kemaksiatan Dia tidak sadar Dalam hadis lain diceritakan Dia tidak sadar Bahwa bumi Allah itu menjerit Tidak redo Itu tanah Tanah yang diinjeknya itu tidak redo Kalau diinjek sama orang Yang berjalan di muka bumi ini Kan penuh kesombongan Allah Azza wa Jalla mengatakan Tidak ada seorang pun Yang bisa masuk ke dalam surgaku Kalau di dalam hatinya Ada kesombongan Walaupun sebesar biji zarah Tidak bisa men Dalam hadis lain Rasulullah Allah Azza wa Jalla mengatakan Dan kesombongan itu Adalah pakaian ku Cuman Allah yang berhak sombong Kita tidak bisa men Mau sombong apaan Jadi Kalau kita memiliki orang tua Ataupun Saudara Ataupun karib kerabat Yang lagi dicoba oleh Allah Dengan diberikan musibah Musibah macam-macam Ada orang sakit Jantung Ada orang sakit Stroke Ada orang macam-macam Sakit Nah ini lagi dapat musibahnya Bukan sakit dalam hal fisiknya Tapi sakit dalam hal Dihilangkannya akal oleh Allah Nah oleh karena itu Nah ini adalah salah satu takdirnya Allah Kita sebagai anak Terus lakukan Birul walidain Kita Terus Berbakti kepada Orang tua kita Nah disitulah nanti Allah akan Mengangkat Derajat kita Dan pada saat yang sama Allah akan mengangkat Derajat orang tua kita Setiap orang Kulu nafsun za'i Kulu nafsun za'i Kutul maut Semua orang pasti meninggal dunia Setelah itu Setelah meninggal dunia Masya Allah Kita akan terkejut Nanti waktu ketemu Dengan orang tua kita Yang sakit Yang kita rawat Selama hidupnya itu Yang kehilangan akalnya itu Yang sakit jiwa itu Kita akan terkejut Betapa mulianya Betapa tingginya Derajat orang tua kita itu Karena gak pernah ada dosanya Daksat gak Daksat gak Dan betapa Diangkatnya Orang tua kita itu Derajatnya Karena kita sebagai anaknya Terus menerus memuliakannya Walaupun keadaannya seperti itu Nah Karena kita diangkat oleh Allah Dengan perbuatan kita Maka orang tua kita pun Mendapatkan Diangkatnya Derajat oleh Allah Karena Bakti kita Kepada orang tua kita Insya Allah Dunia Membentar Tapi entar Kita lihat Bagaimana Tingginya Derajat orang tua kita Di alam kubur Dan di alam akhirat Nanti Begitu juga dengan Derajat kita Insya Allah Amin Back to Ibn Maaf Ustaz Namun boleh gak Sahabat kita ini Tetap meminta terus Kepada Allah Untuk kesembuhan ibunya Oh boleh Bukan boleh Emang kita minta terus Kita harus minta terus Namanya juga doa Itu doa itu wajib Ikhtiar wajib Doa wajib Setelah kita ikhtiar Setelah kita doa Yang wajib itu Kemudian baru Masuk yang ketiga Kita bersabar Dan redo Menerima apapun Keputusan yang diberikan oleh Allah Tentang doa kita itu Nah oke Jadi ini sangat penting sekali Ikhtiar itu Kita udah bahas kan Ada tiga Manfaatnya Ikhtiar Yang pertama Dia mengugurkan dosa-dosa kita Yang kedua Dia mengundang keberkahan Allah kepada kita Nah bener gak Dan yang ketiga Setelah digugurkan dosa-dosanya Setelah diberikan berkah oleh Allah kepada kita Yang ketiga Hai ini men Karena ikhtiar kita itu Kita mengetuk pintu langit Kita mengetuk pintu langit Supaya Allah Merubah takdir Dari takdir yang ini Ke takdir yang lebih baik Ini men Itu sebabnya kita harus Terus ikhtiar Dan jangan lupa Ini-ini dengan doa Karena doa ini Kita tahu Kisahnya inget gak Waktu itu kita ceritain Kisahnya Fir'aun Bener gak Allah Kata Allah Berdoa lah padaku Pasti aku kabulkan Gak mungkin Gak ada doa yang gak dikabulkan Kata Rasulullah Kecuali untuk Doa Untuk memutuskan tali Sya'ul terrohmin Bener gak Atau doa untuk kemaksiatan Untuk keburukan Kejahatan gak boleh Tapi kalau yang lain-lain Dibkakakabulin Bahwa cara Allah Ngabulinnya itu Kayak apa Terserah Allah juga Kita bisa doa A dikasihnya B kita doa B dikasihnya C Itu caranya Allah Memberikan Jadi kita harus Tutup ikhtiar Kita tutup Harus doa Kemudian kita sabar Dan redo Menerima apapun Keputusan Allah Tentang takdir Kita itu Back to it Alhamdulillah Semoga sahabat kita ini Diberi kesabaran Dan ketambahan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah sustan satu lagi Ini Perhatiin Licy juga Saya belum pernah dengar Tapi Gini Sahabat kita ini Selalu berdoa Dan biasanya Doanya selalu dikabulkan Either hari ini Atau beberapa hari kemudian Sahabat kita ini Tentunya sangat berbahagia Dengan Terkabulnya doa-doa beliau Namun Hingga akhirnya Beliau membaca Sebuah kutipan Nah ini yang saya Pengen tau juga Apa benar ada nih Harusnya bersedih lah Orang-orang yang dikabulkan Doanya Ketika di dunia Nah paniklah Sahabat kita ini Karena beliau Memikirkan nasibnya Di akhirat nanti Bagaimana ustad Oh seru juga itu Pertanyaan Iya Oke Gini nih Kalau di dalam ilmu syariah Kita bahas dua tingkat ya Kalau di dalam ilmu syariah Biasanya itu Dikatakan Apabila Kita berdoa Kepada Allah Maka Pastilah Doa itu Akan dikabulkan oleh Allah Tiga kemungkinannya Dalam ilmu syariah ya Yang pertama Adalah doa itu Dikabulkan oleh Allah Ketika kita hidup di dunia Ini yang pertama Yang kedua Doa kita itu Tidak dikabulkan oleh Allah Ketika kita hidup di dunia Tapi kita dihindarkan oleh Allah Dari musibah yang setara Dengan doa itu Nah ini Cara Allah Mengabulkan doa yang kedua Jadi kita minta A Nggak dikabulin A Tapi Allah kabulkan dalam bentuk lain Dalam hal ini adalah Kita dihindarkan Kita dari musibah Yang akan menimpa kita Yang setara dengan doa kita itu Dan yang ketiga Yaitu adalah Ketika kita Berdoa Tidak dikabulkan oleh Allah Tidak dikabulkan ketika kita di dunia Tapi ini akan dikabulkan oleh Allah Nanti di akhirat Nah Jadi kalau dalam ilmu syariah Biasanya doa itu Dikategorikan Menjadi tiga Kadang-kadang malah ditambahin jadi empat Yaitu Doa itu Nanti ada orang tamu Nah jadi Selain tiga ini Yaitu doa itu dikabulkan di dunia Yang kedua adalah Kita dihindarkan dari musibah Yang setara dengan doa itu Yang ketiga disimpan Nanti akan dikabulkan di akhirat Ada juga Yang menambahkan yang keempat Yaitu Kita diberikan pahala Yang setara dengan doa kita itu Nah Itu kalau kita bahasnya dalam level ilmu syariah Kalau dalam level ilmu tasawuf Nah ini Lain lagi Karena dalam ilmu tasawuf Kita meyakini Bahwa Un'uni astajib lakum itu Artinya Pasti dikabulkan oleh Allah Gak ada doa yang gak dikabulkan oleh Allah Benar Pasti akan dikabulkan oleh Allah Doa kita itu Cara ngabulinnya gimana Terserah Allah Nah gitu Kita minta Wahai Allah Berilah aku rumah Yang luasnya 250 meter persegi Benar gak Allah kabulkan Dikasih yang 1000 meter persegi Benar gak Atau kita berdoa Wahai Allah Berikanlah aku mobil Yang paling baru Yang Sebutlah Mercedes Paling baru Tau-tau Allah kabulkannya Bukan mobil Mercedes Tau-tau Mobil Bentley Yang paling baru Benar Jadi terserah Allah Cara ngabulinnya Sehingga dalam ilmu tasawuf Setiap doa itu Kita yakini Akan Pasti dikabulkan oleh Allah Kecuali dua hal ya Pertama kita doain orang Suami istri kita doain Supaya cerai Itu haram Gak bisa Gak bakal dikabulin Atau kita doa untuk Maksiatan Nah itu juga gak boleh Benar Gak akan dikabulkan Nah Pengertian dalam ilmu tasawuf Bahwa setiap doa itu Pasti dikabulkan Karena Itulah Sebetulnya Yang membuat kita Akan merasa lebih Santai Lebih nyaman Lebih redo Dalam menjalani Hidup kita ini Sekarang persoalannya adalah Ketika kita Setiap saat Merasa Bahwa Allah Begitu sayangnya Cintanya kepada kita Dengan mengabulkan Semua doa-doa kita Sebagaimana yang dirasakan Oleh sahabat kita tadi Tinggal pertanyaannya begini Apakah kemudian Semua kenikmatan Yang diberikan Allah Kepada kita itu Mendekatkan diri kita Kepada Allah Atau menjauhkan diri kita Kepada Allah Nah ini Kalau menjauhkan diri kita Kepada Allah Baru patut takut Karena itu namanya Istisroj Jadi kalau semua Kenikmatan Kemudahan hidup Yang kita terima Karena doa-doa kita Selalu dikabulkan Allah Itu membuat kita Makin jauh dari Allah Itu harus hati-hati Karena itu Namanya Istisroj Yaitu Allah Berikan Berbagai macam Kenikmatan Kepada kita Sehingga akhirnya Kita Makin lama Makin jauh dari Allah Kemudian Allah Akan cabut nanti Semua nimannya itu Kemudian kita akan Mengalami Suatu keadaan Yang sangat terpuruk Tapi kalau Semua kenikmatan Yang diberikan Allah Kepada kita itu Mendekatkan diri kita Kepada Allah Kita makin kaya Tapi dengan makin Kayanya kita itu Kita makin dermawan Oke Kita makin pinter Tapi dengan makin Pinternya kita itu Kita makin Banyak menyebarkan Ilmunya Allah Mengajak orang Ke arah kebaikan Kita makin Mendapat posisi Yang kuat Dalam hal Kekuasaan Tapi kekuasaan Yang kita miliki itu Kita gunakan Sebaik-baiknya Untuk menegakkan Keadilan Mencantuni orang yang Lemah dan sebagainya Jadi ukurannya Dalam Islam Dalam ilmu tasawuf Seperti itu Sama kaya Persoalan musik Kalau dalam ilmu Syariah Ada Nanti kita bahas Supaya Ngomong tasawuf dulu Kalau dalam ilmu tasawuf Itu kita lihat aja Simple aja Apakah musik itu Mendekatkan diri Pada Allah Atau menjauhkan diri Kita lalai dari Allah Itu aja Kalau mendekatkan diri Kepada Allah Oke Good Keren Itu berarti Menjadi alat Untuk mendekatkan diri Tapi kalau malah Menjauhkan diri Dari Allah Bener gak Malah kita lalai Dari Allah Itu berarti Gak bener Musik yang kita Dengarkan tersebut Jadi kalau dalam tasawuf Simple banget Mendekatkan diri Pada Allah Apa menjauhkan diri Pada Allah Oke Kembali kemudian Baik Ustaz Terima kasih Nah terakhirnya Ustaz Mohon pencerahan Tentang keutaman Memberi hadiah Bagi guru Oke Hadiah ini Bisa kita artikan Menjadi dua Karena pertanyaannya Sangat umum sekali Pertama Hadiah yang sifatnya Duniawi Oke Yaitu Ketika kita Mengirimkan Makanan Mengirimkan Kain sarung Mengirimkan Apalah Yang sifatnya Duniawi Kepada guru-guru kita Sebagai tanda Terima kasih kita Kepada Guru-guru kita Dalam sebuah kisah Diceritakan Bagaimana waktu itu Sahabatnya Rasulullah Ini ceritanya ketika Rasulullah Sudah meninggal dunia Kemudian Sahabatnya Mengajarkan Islam Kepada Murid-muridnya Dan ketika Murid-muridnya Ini membayarkan Uang Sebagai tanda Terima kasih Kepada Sahabat Rasulullah Yang mengajarkan Islam itu Kemudian Sahabat Rasulullah Ini menolak Pemberian Uang tersebut Aku Hanya menyampaikan Apa yang aku dengar Dari Rasulullah Aku tidak butuh Uang dari kalian Kata Sahabat Rasulullah Ini Maka Murid-muridnya Karena Pemberiannya Berupa uang Ditolak Maka Murid-muridnya Mencium Tangan Gurunya itu Yang merupakan Sahabatnya Rasulullah Maka Kemudian Di tradisi Sampai sekarang Kita kalau sama guru Kita hormatin Kita cium tangan Pada beliau Beliau itu Jadi ada Dua jenis hadiah Pertama Hadiah Yang sifatnya Duniawi Bagus Alhamdulillah Ini salah satu Dari Kelompok orang Yang mendapat Prioritas Untuk kita Beri hadiah Tentu yang pertama Adalah Rasulullah Waktu itu Ini ada hadisnya Ditanya Rasulullah Kalau aku punya Satu dinar Buat siapa Buat dirimu Kalau aku punya Dinar yang kedua Buat siapa Buat istrimu Aku punya dinar yang ketiga Buat anakmu Buat siapa Buat keluargamu Buat tetanggamu Kemudian Buat guru-guru kita Karena guru-guru Dengan melalui Perantaran guru-guru kita Kita mendapatkan Ilmu dan pencerahan Ini Ini dalam hal Hadiah duniawi Tapi ada juga Hadiah yang sifatnya Bukan duniawi Tapi hadiah yang sifatnya Ruhiyah Yaitu kita mengirimkan Doa-doa Mengirimkan Bacaan-bacaan Doa-doa Bacaan-bacaan Quran Kepada guru kita Sebagaimana kita Kirimkan kepada Orang tua kita Anak kita Dan sebagainya Karena kalau dalam Islam Kita Kalau Kalau gak dibaca di Khotbah Jumat Batal aja khotbah Jumatnya Allah magfir Lil muslimina Wal muslimat Wal mu'minina Wal mu'minat Al ahya'i minhum Wal amwat Jadi kita Juga memberikan Hadiah-hadiah Kepada Kerabat kita Yang menemani Kalunia Termasuk guru-guru kita Ketika mereka itu Dalam alam kuburnya Kemudian kita Bacakan doa-doa Baik doa itu Kita Beca begitu aja Tapi biasanya juga Doa itu kita Iringi dengan Al-Fatihah Kita iringi dengan Bacaan-bacaan yang lain Kita kirim Maka Orang yang ada Dalam alam kubur itu Nanti akan datang Malaikat-malaikat Yang membawa Nampan-nampan Yang berisi Makanan-makanan Ruhiah Kemudian orang yang Berada dalam alam kubur itu Bertanya Ada apa ini Ngapain ini Ngirim-ngirim makanan Ruhiah ini ada apa Kemudian Malaikat menjawab Ini adalah kiriman doa Dari anakmu Ini adalah kiriman doa Dari muridmu Ingat gak Bahwa semua anak Adam itu Terputus amal Amalan hidupnya Ketika dia meninggal dunia Kecuali tiga hal Yang pertama Ilmu yang bermanfaat Ini nih guru Guru Yang kedua Adalah anak yang Soleh-solehah Yang ketiga adalah Sedekah Jariah kita Itu sebabnya lah Kita kirimkan kepada guru kita Baik yang hadiah Sifatnya duniawi tadi Maupun hadiah yang sifatnya Ruhiah tadi Dengan membacakan doa-doa Buat para guru-guru kita Back TV Wah Bentar lagi saya cium tangan Ustaz Jangan Gak boleh Oke Ustaz Terima kasih atas waktu Dan tausiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktu Terima kasih atas waktu